Quarry menerobos dari sudut ring pada ronde pertama dan dalam hitungan detik ia dengan agresif mengangkat Ali ke atas kanvas Mengenai pilihan lawan, Jerry Quarry dianggap sebagai salah satu petinji kelas berat terbaik di dunia pada saat itu Dengan hanya Joe Pricer dan Jimmy Ellis yang berada di peringkat atasnya Di ronde ke-6, Quarry benar-benar sudah kehabisan tenaga namun ia mampu bertahan mengakhiri ronde tersebut Saat memasuki ronde ke-7, Ali melihat lawannya yang sudah goyah dan kepayahan di tengah ring Disinilah rasa empati dan rasa saling menghormati yang ada pada diri Muhammad Ali itu terjadi Ia sadar akan keselitan lawannya, Ali memberikan isyarat kepada sang wasit untuk tetap berada di dekatnya Laga itu pun langsung dihentikan dan Ali mengukuhkan rekornya menjadi 37 kemenangan dengan 1 kali kekalahan